Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel Ruang Belajar Akhil Pada sesi Reading Aloud Perkenalkan disini nama saya Bagas Diwuramaji Teman-teman bisa manggil saya dengan nama Kak Bagas Nah, pada kesempatan kali ini Kak Bagas akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Harus Bisa Cerita yang akan kakak bawakan disini berjudul Harus Bisa Cerita ini dituliskan oleh Kak Zuli Kristanto Dan diilustrasikan oleh Kak Heni Yulianti Dan diterbitkan oleh Red Street ASEAN The Asia Foundation Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Aldo Yang memiliki cita-cita untuk menjadi pemain bola Nah, bagaimana ceritanya? Kita mulai saja Aldo senang sekali bisa masuk sekolah sepak bola Mitra Naga Dia akan rajin berlatih agar bisa menjadi pemain penyerang Aldo bahkan sudah menyiapkan gerakan selebrasi jika nanti berhasil mencetak gol Nah, jadi disini Aldo ini bercita-cita menjadi pemain sepak bola Khususnya ingin menjadi penyerang Seperti Ronaldo Makanya namanya adalah Aldo Seperti itu Nah, setelah masuk sekolah sepak bola Aldo mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan Ataupun latihan-latihan yang dijalankan di sekolah tersebut Salah satunya Aldo berlatih mengiring bola Bersama teman-teman yang lainnya Mereka berlatih mengiring bola Berlatih tendang bebas Berlatih ini, berlatih itu Semuanya dilakukan Aldo dengan bersemangat Nah, sekarang mereka berlatih merebut bola Ini jagonya Aldo Nah, latihan pun dilakukan terus-menerus Hingga tibalah saatnya penantuan posisi untuk pertandingan persahabatan Dan Aldo Menjadi pemain belakang Uh, di pertandingan nanti Aldo akan buktikan kepada pelatih Bahwa Aldo bisa menjadi penyerang Aldo akan mencetak gol Cita-cita Aldo adalah menjadi penyerang Namun ketika Diinstruksikan pelatih untuk menjadi pemain belakang Aldo sedikit kesal Sehingga dia menyampaikan demikian Prit Pertandingan pun dimulai Aldo harus bisa merebut bola itu Dapat Aldo Oper ke aku Suruh Nafi Temannya Aku kosong Aldo Teriak Dudih Oper Aldo Teriak pelatih Namun Aldo terus membawa bola ke depan Dia tidak memperdulikan Teriakan temannya Dan juga teriakan pelatih Hap, 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 hap Aldo terus berlari ke depan gawang lawannya Tau-tau Ceng-ceng Pemain lawan Menerobos ke belakang Bola yang dibawa Aldo ke depan Direbut oleh pemain lawan Dan kemudian Pemain lawan Menyerang ke gawang Aldo Di depan gawang Aldo Tidak ada yang menjaga Dan Gol Gawang tim Aldo kebobolan Kamu si Do Teriak Dudih sebal Aldo Jaga posmu Semua teman-teman Aldo Pelatih Geram melihat Aldo Karena Aldo meninggalkan Pos posisi belakang Sehingga tim lawan bisa Membobolkan gawang Ke gawang Aldo Skor 1-0 Babak kedua pun dimulai Kali ini Aldo berhasil Menggagalkan beberapa Serangan lawan Nah Serangan berpipi-pipi Aldo akhirnya Berhasil merebut bola Nah Inilah saatnya Melakukan serangan belasan Namun Para pemain depan timnya Tidak ada yang bebas Semuanya dikawal ketat Oleh pemain lawan Nah Secara ragu-ragu Aldo mengoper bola ke Dudih Ini Dudih Susah Do Seru Dudih Dia mengembalikan bola ke Aldo Aldo terus mengirim bola Sambil menghindari pemain lawan Matanya waspada Mengamati penjagaan lawan Yang cukup longgar Hap 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 Tetap beralih ke depan Gawang lawannya Itu Segera Aldo mengoper ke Nafi Nafi Meneruskan bola ke Rahman Namun Rahman Dihadang oleh Namun Rahman Dihadang oleh lawan Dengan sigap Rahman Menang bola Dan bola pun Mendarat di kaki Aldo Bagaimana ini Terus Aldo Tembak Teriak pelatih Dari pinggir lapangan Dan Jeduk Goal Aldo Aldo melesakkan bola ke Gawang lawan Dan Aldo sergera melakukan Selebrasi pertama Teman-temannya Nah Pertandingan akhirnya berakhir seri Ini Aldo sudah mengerti Bahwa sepak bola adalah permainan tim Semua posisi itu penting Mereka harus bekerja sama Dan pemain belakang juga bisa Sekali-sekali mencetak gol Dan punya selebrasi Kenapa tidak Nah Itu teman-teman Cerita dari Cisa si Aldo Yang memiliki cita-cita Menjadi pemain bola Dan Dia masuk Sekolah sepak bola Kemudian Mendapatkan pengalaman Menjadi pemain belakang Nah pembelajaran apa sih Yang bisa kita dapat dari Cerita yang kakak sampaikan tadi Yang pertama adalah Jangan iri hati Jadi ketika kita Berada dalam suatu Apa ya Suatu Tim Kemudian ada seorang yang ditempatkan di Posisi penyerang Ataupun posisi belakang Kita tidak boleh iri hati Karena Itu tadi Setiap posisi dalam sebuah tim itu Sama-sama penting Kalau posisi depan dia punya tugas Mencetak gol Begitu pun juga Posisi belakang yang punya tugas untuk Menjaga pergerakan pemain lawan Artinya semuanya sama-sama penting Kemudian yang kedua disiplin Nah ketika kita sudah diberikan tugas Maka Kita harus amanah terhadap tugas tersebut Jangan Apa ya Jangan lalai terhadap tugas yang diberikan Ya akhirnya Contohnya tadi Nih Aldonya gak disiplin Dia telah lari ke depan Akhirnya Gawangnya kebobolan Kemudian Pembelajaran yang ketiga adalah Teamwork Atau Kerja sama tim Karena permainan sebuah bola adalah permainan tim Maka Kita gak boleh egois Untuk bermain Contohnya tadi Ketika Aldo menggiring bola Aldo kan egois yang awal tadi Dia Menggiring bola sampai ke depan Gak mau mengumpul ke temannya Padahal temannya kosong Ya akhirnya bolanya direbut oleh pemain lawan Yang akhirnya Kebobolan Gitu Nah Si teman-teman kira-kira Cerita yang sudah kakak sampaikan Dan juga pembelajaran yang bisa kita dapat dari cerita tadi Nah mungkin Nanti ketika teman-teman Setelah mendengarkan atau menyimak cerita ini Punya Pembelajaran masing-masing Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih kakak sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh 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 Barokatuh